Halo semua, welcome back to my youtube channel, nama ku Hartanto. Hari ini aku mau ngajak kalian bikin Japanese Cheesecake. Tekstunya lembut dan rasanya cheesy banget loh. Resep ini simple dan sederhana. Yuk kita bikin sama-sama. Pertama tuang susunya dan parut keju dan masak hingga keju meleleh. Kemudian matikan kombo dan masukkan margarin. Aduk rata dan ayak tepung terigu. Aduk-aduk hingga rata dan masukkan kuning telur juga ya. Kemudian masukkan putih telur dan kocok hingga berbusa. Dan masukkan air perasan lemon. Terus masukkan gulanya sambil dikocok-kocok dan bagi dalam 3 tahap. Kocok-kocok terus sampai meruncing seperti ini ya. Kemudian pindahkan ke adonan A dan aduk secara perlahan. Oh iya, masukkan adonan putih telurnya dalam 3 tahap juga ya. Kemudian aduk dengan spatula dari bawah ke atas dan tuang ke dalam loyang. Putar-putar dan hentakan. Kemudian pindahkan loyangnya seperti ini. Dan panggang dalam 3 sesi. Japanese cheesecake-nya sudah jadi. Gampang kan? Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya.